Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Evi Hilda Hai mams, hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan terlalu dalam lindungan Allah SWT ya Amin ya Rabbal Alamin Seperti biasa, aku mau share kegiatan aku lagi Jangan bosen ya mams Nah sore hari ini aku mau masak buat buka puasa Kali ini aku masak gak sendirian mams Karena dibantuin sama suami Dan pak suami request pengen bikin liwet Dan masakan-masakan yang berbau sunda gitu mams Nah disini aku mau bikin liwet Kemudian di kulkas ada stok jengkol Akan aku masak dengan bumbu balado Oke mams, ini aku habis dari warung Disini aku beli tahu, ikan pedak, cabai rawit, tomat, dan salam sereh Nah buat teman-teman yang penasaran aku mau masak apa aja Tonton terus videonya sampai habis ya Dan jangan di skip-skip Oke yang pertama Aku mau rendam dulu tahu di air garam Karena disini aku beli tahu yang tanpa garam mams Terima kasih 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 Beginilah mams Tapi cuma sebentar aja Udah gitu masukin bumbu yang udah kita ulek tadi Dan aduk-aduk Jadi gini ya mams Secara masak suami aku Kirain bumbu dulu ya mams Yang ditumis Tapi ini jengkol dulu Nah ini baunya udah mulai harum Kemudian nanti ditambahin bumbu-bumbu yang lainnya Nah ini udah ditambahin garam Gula Penyedap rasa Dan lada bubuk Kemudian dikasih air sedikit aja Kalau airnya sudah agak menyusut Kemudian tambahkan bawang daun Dan matikan kompor gasnya Jangan lupa Jangan lupa koreksi rasa ya Ini ada kangkung sisa di kulkas Kelupaan Dan udah mulai layu Jadi aku rebus aja ya mams Kalau dibuang kan mubazir Sebentar lagi azan maghrib Disini aku mau bikin dulu teh manis hangat Buat pak suami Oh iya terakhir aku mau bikin sambal Disini aku mau bikin sambal tomat Nah aku goreng dulu bahan-bahannya Ada tomat, bawang merah, cabai rawit Kemudian tambah garam sedikit aja Dan langsung kita ulet Terima kasih Ini nasi lewatnya udah matang Seperti ini teman-teman Ini enak banget gurih Dari ikan pedaknya Dan dari bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi ya mams Alhamdulillahirubbilalamin Pas banget azan maghrib Ini masakannya udah beres semua Aku mau siapin dulu tajil buat suami aku Nah tadi siang aku bikin puding coklat ini Puding susu dari Nutrijel Jadi kita tinggal masak aja Tanpa perlu ditambahin gula lagi Karena udah manis Pak suami lagi ke masjid dulu Dan ini aku mau nyiapin masakan aku tadi Dibantu suami Dan inilah Buka puasa yang sangat sederhana Menunya simple banget Ada nasi lewat Cengkol balado Sambal tomat Goreng tahu Rebus kangkung Ditambah kerupuk Ini alhamdulillah nikmat banget Kita buka puasa dulu ya mams Selamat berbuka puasa Nah ini kita buka puasa di teras rumah Eh tiba-tiba mati lampu mams Tapi cuma sebentar aja Alhamdulillah kita udah buka puasa Sekarang waktunya beres-beres dapur Eh iya dari tadi gak liat anak aku ya mams Anak aku lagi main di rumah uaknya Karena tadi sore ada uaknya ke rumah Dan dia pengen ikut Sekarang aku mau nyuci piring dulu mams Sampai jumpa Dibuat Masuk Ncia selamat menikmati nah jadi cara mencuci aku kalau penuh kayak gini aku cuci dulu sebagian kemudian dibersihkan nanti dilanjut lagi oke mams segitu aja video dari aku mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan terima kasih sudah nonton videonya sampai habis ya bagi teman-teman yang baru gabung di channel aku ayo tekan dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya dan buat teman-teman yang selalu dukung aku terima kasih ya mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin jangan lupa like, komen, share dan subscribe nya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax